Kita lanjut ke Haji Yudi Nugraha Lasminingrat Oke kita langsung, apa itu tadi itu ya? Dr. Yudi Dr. mana itu? Oh iya Haji Yudi Nugraha Lasminingrat Itu dia copy kan? Kalau yang mati Oh itu ayo, oke Haji Langsunglah Yudi Nugraha Nah ini, gak pernah Ini ada ruang pilkada ID Kalau gak salah ini error webnya Oh, gini terus muter Gak selesai ini Belum selesai webnya Ini ada link end Ini udah dibuka, gak ada Atau paling gini nih Sosok Yudi Nugraha Lasminingrat Oke PPP P3 Yudi Nugraha Lasminingrat Memutuskan mundur dari jabatan Sebagai ketua kamar dagang Dan Indonesia Kadin Garut Yudi panggilan akrabnya Ingin maju sebagai bakal calon Bupati Garut Keputusannya itu dilakukan Jelang dikada 24 sentak Yang akan dilaksanakan 27 November Ini saya lakukan Demi menjaga Meruah organisasi Kadin Agar tetap netral Dalam proses pilkada Yang tinggal beberapa waktu Lagi akan dimulai Ujar Yudi Saat dihubungi Tribun Jabar Kalau gak salah Pak Haji Abdul Syakur juga Di kamar dagang ya Sama Mungkin karena itu Alasan itu ya Biar tetap netral Yudi menjelaskan Pengunduran dirinya juga Sebagai bentuk komitmen Untuk fokus pada pencalonannya Sebagai Bupati Dia menegaskan Langkah ini diambil Demi menjaga Intregitas dan profesionalisme Organisasi Kadin Garut Sebagai calon Bupati Saya harus memastikan Bahwa tidak ada Konflik kepentingan Yang bisa merugikan Organisasi masyarakat Selain itu Yudi juga Berterima kasih Kepada semua pihak Di Kadin Garut Yang telah mendukung Dan bekerjasama Selama masa jabatannya Berharap Kadin Garut Terus berkembang Dan berkontribusi Bagi kemajuan ekonomi daerah Dukungan dan kerjasama Dari seluruh anggota Kadin Garut Selama ini Sangat berarti Bagi saya Saya yakin Kadin Garut Akan terus maju Dan memberikan Kontribusi positif Bagi masyarakat Yang menunturkan Dia juga Menyerahkan Surat kemenuran diri Kepala Dewan Pertimbangan Kadin Surat tersebut Sudah diterima oleh Kadin Jawa Barat Selanjutnya Acap diri tinggal Menunggu keluar Surat keputusannya Dia juga Berharap Langkah mundurnya Dari Kadin Bisa memberikan Contoh yang baik Tentang pentingnya Menjaga Netralitas Netralitas dan Intragitas Dalam proses Pemilihan Pila Garut Tinggal beberapa Waktu lagi Mohon doanya Masyarakat Garut Agar prosesnya Lancar ucapnya Satu Itu Radar Oh iya Mau pencalonan Yudi sebenarnya Terpilih sebagai Ketua PPT P3 Oke Nah ini Nah ini Profilnya Bahwa Haji Yudi Ini adalah Ketua P3 Haji Yudi Menggantikan Ketua yang sebelumnya Agus Hamdani Mantan Bupati Garut November Tahun lalu 2022 Alhamdulillah Kita mendapat SK Yang serahkan P3 Jabar Mutuskan Saya menjadi Ketua Karena Almarhum Haji Agus Hamdani Meninggal dunia Ujannya Saat ditemui Tribun Jabar Yang menutuskan Memuturkan Keputusan tersebut Hasil dari Musyawarah Cabang Yang dilaksakan Di Garut Oke berarti Ini Untuk profilnya Bahwa Non Pada pemilu Sombor 4 PPP berhasil Menuruti Peringat 3 Dengan 7 Kursi DPD Garut Di bawah Golkar Dan Gerinda Yang mendapat Dapat Kursi Yang intinya Bahwa Bapak Haji Yudi Ini adalah Ketua P3 Oke Kita cari Lagi Yudi Nubraha Berterima kasih Raden Ayu Kaisah Lasmin Ingrat Oh Lasmin Ingrat Ini Ini ya Raden Raden Ayu Lasmin Ingrat Pada Rabu 29 Barat 23 Laman Google Doodle Menampilkan Tokoh pendidikan Perempuan Asal Garut Jawa Barat Bernama Raden Ayu Lasmin Ingrat Raden Ayu Ini juga Dikenal Sebagai Sosok Pahlawan Emansipasi Pada Era 90-an Oh Jadi S990 Jadi Ini adalah Oh Ini kita baca dulu aja Jangan lupa komen Kemunculan Raden Ayu Lasmin Ingrat Menjadi Google Doodle Mengingatkan Masyarakat Sosoknya Warga Garut Jawa Terlebih Keluarga Dan Keturunan Dari Raden Ayu Lasmin Ingrat Keturunan Kenam Dari Raden Ayu Lasmin Ingrat Yaitu Yudi Nugraha Oh Jadi Bapak Yudi Ini Haji Yudi Ini Keturunan Kenam Dari Raden Ayu Lasmin Ingrat Bangga Bahagia Karena Jujur Saya Bangga Bahagia Karena Buyut Kami Hari Ini Bisa Masuk Laman Google Ujarnya Melakukan Jarah Kemanggan Raden Ingrat Di Jalan Kebupaten Sementara Keturunan Adi Ayu Lasmin Lainnya Yang Kandung Haji Yudi Menjelaskan Bahwa Raden Ayu Merupakan Tokoh Pendidikan Indonesia Sekolah Yang Dulu Didirikannya Pada Tahun 1907 Dengan Nama Sekolah Oh iya Keutamaan Istri Ini Mada Diken Raden Ayu Yang Kemudian Oleh Pemerintah Belanda Disahkan Pada Tanggal 12 Februari 1913 Dengan Nama Vereneging Keutamaan Istri Sekolen Sekarang SDN Regol Nah Itu Ya Seputar Ini Profil Ini Di Twitter Oke Udah Cukup Ya Mungkin Bapak Yudi Ini Ketua P3 Kemudian Keturunan Keenam Dari Raden Ayu Resmi Ngerat Itu Mungkin Yang Dari Google Ada Lagi Nggak Coba Resmi Bos Batu Aki Oh Ini Bagus Bahwa Bapak Yudi Ini Menarik Ya Pengusaha Muda Garut Yudi Nger Oh Sebagai Pengusaha Juga Ya Didaulat Sebagai Ketua DPC Partai Pembangunan P3 Oke Udah Ini Tadi Betul Alhamdulillah Kemarin SK Oke Pria Akram Penunjukan Yudi Sebagai Ketua Dari Menggantikan Ketua Agus Hamdani Oke Udah Agus Hamdani Juga Ternyata Sebenarnya Saya Kembali Ke Garut Karena Sebelumnya Saya Menjabat Bendahara DPP Waja Baru Saya Ditepuk Sementara Saya Ditanya Terima Pilbub Kalau Untuk Pilbub Harus Secara Keseruhan Yudi Sendiri Dikenal Sebagai Salah Satu Pengusaha Tanya Yudi Sendiri Dikenal Sebagai Usaha Muda Dikabutan Garut Selain Menjabat Ketua DPC P3 Bos Batu Akik Ini Juga Menjabat Ketua Kadin Garut Dan Ketua ISI Jawa Barat Sudah Tadi Kadin Sudah Menurutkan Diri Itu Informasi Lainnya Seputar Profil Haji Yudi Nugraha Lasmeningra Penyeting Hapusan Nah Nah Itu Untuk Calon Yang Ada Lagi Nggak Yang Menarik Pimpin Pengrot Isi Preyode 2021 Oke Kita Sebagai Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia Oke Jadi Bapak Haji Yudi Sebagai Ketua Umum Pengprog Ikatan Sport Sepeda ISSI 2021 Sampai 2025 Maju Pilkada Helm Nugra Oke Tentang Berita Berita Oke Itu Barat Ketua P3 Kadin Bos Pengusaha Batu Aki Kemudian ISSI Sepeda Indonesia Untuk